Pasca kerusuhan antarkelombok warga lingkungan batu dan uri di Keluar Mancani, Kecamatan Teluan, Wakota Palopo, Polres Palopo bersama satuan dan instansi terkait kelakuan rahasia ke rumah warga, Senin 31 Januari 2022. Kapolres Palopo AKBP Muhammad Yusuf Usman memimpin rahasia itu. Sebelumnya, Kapolres Palopo membekali para personil saat melakukan apel persiapan. Dalam rahasia ini, personil yang diterjunkan sebanyak 4 peleton dengan rincian 1 peleton anggota Polres Palopo, 1 peleton Primo BKO Bayabunta, 1 peleton TNI, dan 1 peleton Satpol PP. Usai apel persiapan dilakukan TFG atau Kaktikal PolCam. TFG ini dimaksudkan sebagai pemaparan untuk mensimulisasikan pergerakan personil melalui sebuah peta. Tujuannya adalah untuk mempermudah memberikan gambaran tentang pergerakan personil nantinya. Para personil pun secara bersama-sama terjun ke lapangan. Rumah-rumah warga pun mereka sisir tanpa terkecuali. Ini dilakukan untuk mencari tahu senjata dan barang berbahaya lainnya. Sasaran personil gabungan ialah antisipasi pergerakan lain warga dalam menyembunyikan barang tak sesuai hukum atau berbahaya seperti senjata rakitan, sajam, paporo, parang, anak panah, dan barang berbahaya lainnya. Penisiran itu membuahkan hasil. Petugas gabungan menemukan sejumlah senjata rakitan dan senjata tajam yang disembunyikan para pelaku kerusuhan. Barang bukti yang ditemukan berupa 4 anak busur, 2 buah ketapel, 2 senjata api rakitan, 8 bukti amunisi, peluru tajam, 1 amunisi, peluru karet. Menurutnya, langkah ini sebagai efek jerah dan meminimisir terjadinya perkekayaan susulan. Kapolres Palopo berharap kelompok warga yang bertikeh menyikapi hal ini jangan sampai terulang kembali. Dia juga mengajak warga untuk saling menghargai dan menghormati. Siapkan nanti berangkat di sana, bertindak yang kami lakukan adalah melakukan penyisiran dan pendataan di lokasi-lokasi antara lingkungan batu maupun lingkungan uri. Alhamdulillah, masyarakat sangat kooperatif untuk dilaksanakan, untuk kami lakukan pemetaan maupun penyisiran terhadap senjata tajam ataupun benda-benda lain yang dapat membuat ataupun meresahkan masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Mancani ini. Berapa barang bukti, senjata rakitan, ada 2 senjata rakitan dan berapa buah ketapel ya, kita amankan sementara.